Hai semuanya, masih bersama Mr. Eska? Ada banyak hal aneh yang mengundang tanda tanya banyak orang di dunia ini. Salah satunya adalah di dasar laut. Dasar laut memang dapat menyembunyikan berbagai hal aneh di dalamnya. Selain kemungkinan adanya makhluk aneh, hingga peninggalan prasejarah juga bisa kita temukan di dasar laut ya. Nah, kali ini Mr. Eska akan menunjukkan beberapa penemuan teraneh yang ada di dasar laut. Penasaran hal aneh apa saja itu? Jangan kemana-mana ya guys. Tonton terus video ini sampai selesai, agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Oke guys? Sungai di bawah laut Sebagian orang mungkin akan heran jika mendengar ada sungai di dalam laut. Nyatanya, ini memang benar adanya lho. Sungai dalam laut ini ditemukan oleh ilmuwan Inggris. Sungai ini ditemukan di dasar laut hitam, sebuah laut dalam antara Eropa Tenggara dan Asia Kecil. Para ilmuwan dari Lead University mengerahkan kapal selam robot untuk meneliti sungai ini. Jika sungai ini ada di permukaan bumi, sungai ini akan menjadi salah satu sungai terbesar di dunia. Sungai bawah laut ini memiliki jarak 1 km dan memiliki kedalaman hingga 35 meter. Bahkan, sungai ini memiliki air terjun, arus, dan pusaran air. Ini adalah satu-satunya sungai bawah laut aktif yang ditemukan. Aliran air sungai bawah tanah ini disebabkan oleh perbedaan kandar garam. Ini menyebabkan air mengalir seperti sungai, yang menciptakan alur dan genangan yang dalam. Penemuan ini akan membantu menjelaskan bagaimana kehidupan bisa bertahan di kedalaman laut yang jauh dari perairan kayaan nutrisi karena jauh dari tanah ya. Piramida Tidak hanya di Mesir, piramida juga terdapat di permukaan bumi lainnya. Piramida tidak hanya di atas permukaan. Di bawah permukaan juga ada loh, yaitu Piramida Yonaguni. Ketika melakukan penyelaman di lepas pantai pulau Yonaguni pada tahun 1986, instruktur selam asal Jepang menemukan pemandangan menajubkan. 6 meter di bawah permukaan laut berdiri sebuah struktur bangunan monolib. Bangunan tersebut berbentuk prisma. Mirip piramida dan memiliki tembok hingga tangga. Dinamakan Piramida Yonaguni karena piramida ini ditemukan di bawah laut Yonaguni di Jepang. Para pakar meyakini bahwa monumen Yonaguni ini dibangun ketika daratan tempatnya berdiri berada di atas permukaan laut sekitar 10.000 tahun silam. Brineckel Fenomena di bawah laut ini sering dijuluki sebagai tornado es bawah laut atau jari dingin kematian. Fenomena ini merupakan pembentukan es di dalam laut saat air garam yang sangat dingin terjadi di dalam laut. Fenomena ini memang sangat langka dan hanya muncul pada daerah laut tertentu yang memiliki temperatur sangat dingin seperti di kutub utara dan kutub selatan. Air garam es ini mengalami pembekuan dan membentuk pipa es hingga menekan salur air garam ke dasar laut karena suhu yang sangat dingin ini. Fenomena ini sangat berbahaya bagi makhluk hidup di sekitarnya, di mana dapat menyebabkan kematian banyak organisme air di dekatnya. Tengkora Dalam Goa Berada di sebuah goa dekat perairan Karibia, Meksiko, sebuah tim peneliti tidak menyangka kalau mereka akan menemukan tulang belulang yang diduga berusia 10.000 tahun. Para penyelam ini awalnya hanya memeriksa sisa tengkorak binatang prasejarah. Namun, mereka terkejut ketika beberapa tulang belulang manusia kuno ditemukan dekat dengan fosil hewan prasejarah tersebut. Tengkorak manusia itu berada dekat dengan fosil mastodon yang berukuran sekitar 6 meter lebih dari seekor beruang prasejarah. Para ahli paleontologi masih mempertanyakannya, bagaimana bisa letak ketiga tengkorak ini bisa berada dalam jarak yang cukup dekat dalam satu goa yang sama? Menurut para ahli, para manusia itu membunuh dan menjadikan mastodon itu sebagai bahan makanan dan pakaian mereka. Ular Raksasa Kamu tak akan pernah menduga apa yang kamu temukan saat menyelam di bawah laut. Hiu, harta karun, bahkan hewan-hewan aneh dapat kamu temui di dalam laut. Seperti pengalaman yang ditemui oleh penyelam profesional ini misalnya. Ia menemukan seekor ular raksasa berada di dekatnya. Entah berapa berat si ular itu ya guys? Yang terlihat ular itu sangatlah besar. Tampak si ular itu lagi berjalan-jalan di dasar laut. Penyelam profesional ini tahu ular itu dapat membunuhnya kapan saja. Namun ia berusaha tidak gentar. Ia hanya menjaga gerakan agar si ular itu tidak merasa terancam. Dan ia mencoba mengambadikannya dengan kamera yang ia bawa. Duh, ngelihatnya ngeri sekali ya. Nah, itulah hal aneh yang pernah ditemukan di dasar laut. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Terima kasih sudah menonton.